Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kita sudah lama sekali saya gak bikin konten apa namanya ngomong langsung gitu, nah kali ini sesuai dengan yang belum lama saya posting di youtube saya, kita akan Q&A seputar dunia percepatan TPNS-an pastinya ya, karena kan hari ini sedang momen-momennya di perekrutan TPNS dan sedang banyak teman-teman yang butuh informasi tambahan atau butuh contoh-contoh soal nah teman-teman semua mungkin yang baru pertama kali mampir di channel saya atau yang sudah mampir tapi belum nonton video-video saya untuk soal-soal triode, teman-teman bisa klik link di bawah, jangan lupa ya klik subscribe, kemudian klik di channel saya, teman-teman silahkan bisa scroll saja pilih mana-mana saja soal yang cocok untuk teman-teman semua misalnya, itu yang saya pengelola saya pengelola perkara, nah disana ada contoh-contoh soalnya nah kali ini karena ini libur ya, hari Sabtu libur setelah tadi, seperti biasa namanya perantau dan dikos sudah nyuci, sudah bersih-bersih segala macam, nah kali ini spesial untuk teman-teman semuanya karena sudah cukup lumayan juga subscribernya, jadi saya pengen memberikan informasi-informasi yang harapannya sangat harapannya bermanfaat gitu dan sangat diperlukan, apa yang sangat diperlukan akan saya informasikan nah teman-teman semuanya mungkin kapan waktu saya akan bikin konten berkaitan dengan tips-tips saat SKB atau mungkin nanti gimana sih pada saat SKB kemudian cara ngitung apa namanya skor dan lain-lain gitu ya karena hal-hal semacam itu kan sebenarnya sudah banyak yang bikin quick count gitu jadi bikin perhitungan sementara dari seleksi yang sedang terjalan itu menurut saya cukup valid gitu meskipun mungkin tidak 100% ya tapi bisa dijadikan satu bahan atau satu referensi untuk teman-teman itu kira-kira sejauh mana kesiapannya sampai di perakutan CPNS di tahap SKB oke langsung aja teman-teman langsung aja kita ke Q&A nanti ini saya sudah ngeberin beberapa pertanyaan dari teman-teman kemarin yang sudah mampir di kolom komentar saya terima kasih untuk yang sudah kir apa yang sudah tulis pertanyaannya ya jadi kita bisa bikin Q&A bang boleh minta saran gak ini dari Kak Ahmad jauh hari boleh minta saran bang tentang cara belajar yang efektif buat SKB soalnya waktunya sedikit dan banyak yang harus dipelajari betul sekali teman-teman kalau misalnya mau mempersiapkan SKB itu teman-teman harus tahu SKB di jabatan kalian itu jabatan pelaksana atau fungsional kalau misalnya fungsional biasanya itu ada aturan khususnya gitu jadi aturan khususnya di pokoknya dicari lah di saya juga tidak mau mengatakan misalnya di peraturan ini 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 gitu barangkali ada di beberapa aturan gitu pokoknya dicari kalau itu fungsional tapi kalau misalnya pelaksana teman-teman belajar dari soal-soal yang tahun sebelumnya nah soal-soal yang tahun sebelumnya itu memang tidak bisa menjanjikan apakah ini keluar atau tidak tapi dari soal-soal sebelumnya itu teman-teman bisa mengukur sendiri oh kira-kira soalnya itu seperti ini gitu apa yang harus dipersiapkan gitu pasti akan keluar kok pasti akan keluar misalnya kayak waktu itu saya tanya di senior ABP yang tahun sebelumnya itu saya tanya ada hukum acara kemudian ada hukum material itu kan jadi kita untuk belajar itu kan lebih ada koridurnya gitu oh hukum material hukum acara gitu kalau misalnya di tahun saya ternyata ada undang-undang tentang administrasi pemerintahan berarti teman-teman ditambahin materi itu memang materinya sangat luas karena SKP jadi tolak ukurnya adalah berdasarkan julusan masing-masing dan untuk tips belajarnya yang penting teman-teman itu sering sering baca aja dari berbagai referensi bahkan tidak hanya buku sebenarnya tapi dari apapun itu kan benar-benar pengetahuan teman-teman ya kalau misalnya teman-teman ada grup diskusi misalnya diskusi khusus bikin 20 orang atau 10 orang gitu kita tri-out bareng bikin soal bareng acak gitu teman-teman akan semakin terbiasa nah fungsinya tri-out itu sebenarnya untuk melatih teman-teman agar terbiasa mengajarkan soal-soal yang modelnya seperti itu gitu ya untuk tips dari saya lebih detailnya nanti insya Allah di video selanjutnya akan saya buat khusus untuk tips di SKP kemudian dari KA Ahlul Badri ini bahas tentang wawancara mas lumayan penting 30% mas maksudnya mungkin yang app ya yang app insya Allah next time tapi saya nunggu ada informasi lanjutan lagi gitu sekarang memang sudah ada informasi yang saya dapat tapi tidak menurut saya tidak bisa digunakan untuk konten jadi nanti takutnya tidak sesuai dengan informasi yang selanjutnya akan keluar dari instansi jadi seolah-olah malah saya menyampaikan informasi yang kebenarannya itu tidak teruji gitu kemudian dari Kak Ahmad Fauzi ini minta saran dan share-nya untuk SKP Bahasa Inggris dan seperti apa saat wawancara nanti terima kasih untuk yang bahasa Inggris saya memang benar-benar belum tahu apakah modelnya itu sama dengan CAT artinya pilihan ganda ataukah dengan model wawancara ataukah mungkin dengan FGD dengan bahasa Inggris saya belum tahu sejauh ini kemudian untuk wawancaranya itu memang wawancara layaknya pada umumnya di instansi-instansi lain itu apa namanya modelnya sama ada tanya-jawab tetapi substansi yang ditanyakan itu yang tidak bisa diketahui teman-teman bisa belajar dari teman-teman Sakim tahun 2017 mungkin di sana ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman siapkan dari sekarang dari Kak Sofia cerita pengalaman selama jadi APP di Wai Kabupan bagaimana kalau dengar-dengar ada APP yang recent di sana untuk yang di sana itu bukan APP itu teman saya teman baik sobat telah tiap hari kita nongrol segala macam dari awal berangkat sampai sekarang hampir satu tahun dan ternyata teman saya ini memilih untuk mundur gitu dan itu tentu sama saya sudah ngobrol sangat panjang sekali ya jadi saya tahu betul alasan mundur kenapa kemudian pertimbangannya apa kemudian hal-hal apa saja yang dipertimbangkan kemudian dan saya mendukung gitu sebagai seorang teman saya mendukung pilihan pilihannya untuk memilih apa yang dia mau gitu jadi bener-bener sahabat saya gitu yang bahkan terakhir itu kayaknya nge-vlog enggak nge-vlog bareng saya nge-vlog jadi teman-teman bisa lihat enggak formasi APP formasi lain kemudian di Rizky Kurnian Kurnian nah Kak mau tanya tentang SKP Bahasa Inggris Selawancara dulu saya di belajar SKP berapa jam nah kalau Bahasa Inggris Selawancara ini tadi sudah saya jawab kalau sehari belajar berapa jam SKP ini sebenarnya saya enggak terlalu belajar intens ya tapi pada waktu itu saya sedang sedang study S2 di semester 2 akhir mau masuk semester 3 jadi kemudian setiap minggunya saya juga ngisi materi-materi hukum diskusi ke mahasiswa gitu jadi belajarnya dari situ belajarnya dari situ kemudian saya juga seneng untuk nulis ya sepenggal dua penggal kata itu saya seneng nulis hukum meskipun enggak nulis yang banyak kadang juga nulis misalnya kayak punya makalah adik saya gitu saya bantu gitu jadi memang untuk belajarnya ini panjang tapi untuk persiapan SKP itu saya ada grup khusus enggak khusus sih maksudnya grup diskusi ya diskusi sama teman-teman di SKP gitu jadi kita setiap halinya bahas SKP disitu gantian ngasih materinya saya misalnya basic saya backgroundnya di bidana kemudian ada teman-teman yang bekeranya HTN gitu kita toker pengalamannya disitu kemudian Kak Rahmadani soal-soal pengelola pengelola perkara bisa bang terakhir video saya sudah saya upload ya untuk pengelola perkara kemudian Kak Rina Amelia dulu wawancaranya gimana mas waktu APP tahun saya dan 2018 tidak ada wawancara yang ada wawancara itu di jaking 2017 jadi teman-teman silahkan bisa cari kontak teman-teman yang lolos disakhir tahun 2017 kemudian dari kapal Prabowo persiapan wawancara apa aja yang bisa dipersiapkan banyak sih mental kemudian public speaking kemudian wawasan kita gitu kan banyak tapi lebih detainnya teman-teman bisa menanyakan di teman-teman yang sudah lolos di instasi yang SKB nya itu ada salah satunya adalah ada wawancaranya kurang lebih akan sama dan teman-teman kalau misalnya kurang mantep tanya ke teman-teman di jaking 2017 kemudian dari kak nanang pertanyaan wawancara biasanya apa aja ini kita skip dulu dari kak riski amalia bang bagi tips dan trik buat meraih nilai tinggi di SKB menarik ya menarik nilai tinggi di SKB apa ya kalau kita ngobrol apa adanya itu memang betul-betul apa ya tidak bisa tidak bisa diprediksi banget kalau di SKB itu justru kita bisa memrediksi karena otu itu saya bisa itu kira-kira sekian soal dari misalnya soal yang tersedia kan kita ikut take out beberapa kali kan nah itu kita bisa mengukur tapi kalau di SKB itu benar-benar kayak untung-untungan gitu kalau misalnya soal-soal yang keluar itu pas soal-soal yang kita tahu nih karena kan itu kan bidang ya pengetahuan hukum kalau misalnya yang suksesan hukum kalau yang administrasi ya berarti berkaitan dengan soal-soal administrasi kalau misalnya soal-soal yang keluar itu soal-soal yang kita tahu nah itu kita untung sekali gitu jadi kalau misalnya dibilang tipsnya pokoknya harus banyak banyak literatur gitu banyak bahan belajar gitu dan belajar kan belajar itu kalau metode belajar itu kan beda-beda ya kalau saya lebih ke orang yang lebih nyaral ketika diskusi gitu jadi kalau membaca aja itu kadang sering lupa gitu tapi kalau untuk diskusi kemudian bahas itu berulang-ulang itu saya lebih-lebih explore gitu jadi disesuaikan dengan bagaimana kemampuan teman-teman kemudian dari Kak Hasmi soal yang sering muncul yang sering muncul dari background jurusan kalau misalnya jurusan kita hukum berarti soal hukum kalau administrasi berarti administrasi tapi yang kemarin kayak pengadministrasian perkara di tahun lalu itu setelah saya tanya ke beberapa teman-teman yang sudah lolos itu ternyata soalnya banyak yang keluar tentang soal-soal administrasi jadi mungkin teman-teman bisa mempersiap eh sorry soal tentang kearsipan atau arsip gitu jadi teman-teman bisa mempersiapkan kearsipan juga mempersiapkan D3 administrasinya jadi seputar administrasi gitu manajemen juga boleh untuk materi tambahan nah soal APEP banyakin bang jadi APEP itu jujur ya saya kalau bikin triot itu itu harus benar-benar apa namanya saya harus cari materi harus tanya-tanya ke orang yang satu rumpun di formasi itu kemudian saya harus melihat job desknya di APEP itu apa kemudian aturannya apa jadi prosesnya itu sangat panjang jadi ketika ada soal misalnya kok kurang banyak ya tolong dimaklum gitu karena setiap harinya kan kita ada pekerjaan ya dan di selah-selah waktu saja harus bikin soal kadang harus ngurus bisnis juga kan harus ngurus usaha juga jadi memang harus dibagi-bagi jadi kalau ada teman-teman yang bank dibanyakin saya minta maaf karena tidak bisa banyak-banyak tapi setidak-tidaknya apa yang sudah saya share itu mungkin bisa menjadi materi tambahan dan kalau misalnya ada soal-soal yang salah tolong dimaklum gitu ya tolong dimaklum bisa jadi karena itu ketidaktelitian saya bisa jadi karena kekurang tahuan saya atau mungkin salah tulis saya gitu jadi makanya kenapa saya sediakan kalau misalnya ada koreksi tulis ya di kolom komentar itu artinya apa artinya jadi saya pernah itu jawab di komentar itu begini jadi mindset-nya adalah bagaimana kita itu mengembangkan materi yang sudah diberikan di channel ini misalnya dalam satu soal itu ada pilihan ganda nah dari pilihan ganda itu kita tidak tahu nah bagaimana kita tahu dari masing-masing istilah dalam pilihan ganda itu gitu jadi kita mengembangkan materi tidak menggantungkan diri terhadap kunci jawaban gitu mindset belajar harus seperti itu jadi bagaimana kita berkembang dari bahan yang ada tidak menggantungkan diri kita itu berkembang atau tidaknya dipengaruhi oleh faktor X nah itu menurut saya tidak hal yang dihindarilah model-model belajar seperti itu jadi kita yang harus mengembangkan diri kita kemudian ini dari kak Isra Ludin lanjut oke lanjut dari mas Pras ini soal-soal tryout SKP Apep dibanyakin bang gitu baru saja saya jelaskan Kak Lutfi Tri Kusuma untuk buku untuk buku apakah ada rekomendasi membuat apa yang dimaksudnya untuk yang APP ya untuk yang APP itu di buku PKPA bisa menjadi satu referensi tambahan tapi tidak tidak semua soal itu di buku itu tidak tapi ada beberapa soal yang di tahun saya itu keluar di buku itu dan di tahun-tahun sebelumnya juga ada 1, 2, 3 soal kan lumayan ya ada juga yang keluar dari buku PKPA nah kemudian ini dari Kak Suryo Prabowo 3 out untuk formasi mengelola perkara kapan-kapan saya hanya membuat 2 part untuk PP ya karena bahannya benar-benar saat kurang sekali jadi ya itu yang bisa saya share ke teman-teman mungkin bisa membantu semoga bisa membantu ya Kak Yuni Yarni sepertinya banyak yang mau ikut kalau kakak dan teman-teman kakak buat bimbel SKP untuk formasi analis perkara peradilan Nampaknya begitu jadi makanya kenapa saya sediakan grup itu untuk mengakomodir teman-teman supaya bisa diskusi dan bisa menanyakan langsung ke kakak-kakak yang sudah di APP atau di formasi apa yang tersedia di grup itu dan grup sharing gitu mungkin next time lah kalau waktu sudah longgar atau mungkin di perekutan-perekutan berikutnya memberikan materi-materi gratis untuk teman-teman saya kira tidak masalah dari kak Rizky Kurniana terima kasih kak ditunggu banget sama-sama kak dari kak Sarah SKP penyusun kebutuhan barang inventaris bang please gitu wah ini saya harus tracking dulu ini apa apa informasinya kemudian apa kualifikasinya apa aturan-aturan yang berkaitan dengan informasi ini instansinya bagaimana satu rumpunya apa gitu jadi insyaallah ya next time ya kak Fidel Yohanes selalu saya like dan share sudah subscribe pastinya terima kasih ya kak yang sudah membuat subscribe masih banyak ternyata kita cepat aja SKP pengelola perkara kak di video saya yang terakhir ya kak Umi Nurul bukunya yang recommended apa nah ini karena ada SKP-nya mungkin APB ya kalau APB di buku PKPA itu bisa menjadi salah satu tambahan kak Fauriatul Irvami TO Formasi PP TO Formasi PP Part 2 sudah ya kak Teguh aman dia restu SKP-nya sama dengan analis hukum kemenuh hukum kalau sama atau tidak sama selagi satu rumpun itu bisa jadi referensi tambahan jadi tidak ada namanya belajar itu hanya dibatasi dari satu formasi tapi mungkin untuk fokus iya tapi tidak ada salahnya untuk menambahi materi kita kalau memang dirasa perlu silahkan kakak tonton dan kerjakan soal-soal terakhirnya kalau misalnya tidak perlu tidak apa-apa tutup subscribe like ya sudah tutup nah terus dari kak Christian Mingrom kak maaf buat untuk PP juga ya kak Tim BP juga kesitko ya PP sudah saya posting ya kak Christian kak Teddy Wang Yudi kan untuk permen panya sendiri bisa dilihat dimana ini permen apa ini ketik aja di google itu nanti ketemu semua kalau boleh soalnya ditambah lagi bang biar banyak referensi materi untuk belajar insyaallah ya kedepannya kak Sylvia gas kan bang oke gas pol bang hafi kecil akhirnya keluar juga apep alhamdulillah ya kak Kia Melan tryoutnya itu youtube ini aja ya kak atau di grup khusus buat belajar saya menyediakan di grup aja sebenarnya gini membuat tryout itu karena banyak teman-teman itu yang tanya gitu bang soalnya apa bang kisi-kisinya dan lain-lain nah saya pikir daripada saya menjelaskan japri gitu kan akan mengulangi lagi ya akan mengulangi dan yang WA atau mungkin yang DM itu kan gak hanya 1-2 tapi bahkan ratusan gitu dimasuk ke WA atau mungkin di grup atau mungkin di DM itu kan banyak di kolom komentar ya semuanya pengen dijawabkan jadi makanya kenapa saya share ke youtube aja biar bisa diputer oleh banyak orang kalau misalnya teman-teman bersedia membantu silahkan subscribe kalau enggak pun ya tidak tidak apa-apa tidak masalah gitu itu sih tujuannya kemudian kenapa saya buat di grup whatsapp untuk sharingnya karena biar lebih private gitu kalau saya pernah ikut di grup telegram itu terlalu banyak gitu jadi enggak fokus kita tuh mau nyimak informasi itu jadi kayak ketutup percakapan gitu kalau di whatsapp ada yang agak enggak apa namanya keluar jalur langsung aja kita apa namanya keluarkan gitu saja kalau misalnya tidak sesuai dengan grupnya katipi semangat bang semangat juga katipi katapit request ppmn part 3 insyaallah ya masih banyak juga yang lain ini menunggu di analis pertanahan kemudian berkaitan dengan agaria ada yang rida juga belum saya buatkan insyaallah ke depan ya terima kasih untuk teman-teman jadi itu informasi yang bisa saya sampaikan ke teman-teman semua semoga bermanfaat dan membantu teman-teman dalam persiapkan SKP dan saya doakan buat teman-teman yang nonton di channel saya bisa lulus semuanya dengan nilai yang kalian inginkan dengan target yang kalian inginkan dan semoga apa yang menjadi hajat kalian dikabulkan terima kasih dan jangan lupa subscribe di channel ini kalau misalnya ada kolom ada komentar silahkan tulis di kolom komentar di bawah terima kasih dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati